Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club, bareng gue Arda. Kali ini kita akan unboxing, kita akan review, dan tentu saja kita akan test run RC atau Remote Control RTR, yaitu HXJ-HJ8C8 Speedboot. Nah, seperti yang gue udah sebutkan, ini adalah kit RTR, artinya ready to run ataupun ready to race, terserah kalian. Yang pasti, kalau namanya RC RTR, itu kalian saat beli kit udah nggak perlu beli apa-apa lagi, dan bisa langsung dipakai main. Sebelum kita buka, gue pengen bahas boxnya dulu. Secara ukuran boxnya ini cukup besar, karena memang mengandung banyak hal, mengandung banyak komponen di dalamnya. Nah, tapi di sini kalian mendapatkan keterangan yang cukup lengkap. Pertama, dari fitur yang ada, dari speedbootnya sendiri, lalu di bagian samping, kalian akan melihat bentuk Remote Control yang akan kalian dapatkan. Lalu di bagian belakang, sebetulnya hampir sama dengan bagian depan, hanya saja menunjukkan warna yang lain. Nah, kalau kita ngomongin warna, akan ada dua pilihan warna untuk HJ8C8 Speedboot ini, yaitu warna merah dan juga biru. Kebetulan, yang sekarang gue pegang ini adalah yang warna merah. Oke, so kalau gitu, sekarang kita akan buka dan kalian akan lihat apa aja isinya. Ini dia isinya dari HJ8C8 Speedboot RC. Nah, yang pertama kita mendapatkan manual, terutama cara pengoperasiannya. Dan juga kita mendapatkan diagram spare part, kalau misalkan ada part-part yang rusak atau harus diganti. Lalu berikutnya kita mendapatkan stand untuk speedbootnya, karena kalau lepas lagi nggak dimainin, nggak pakai stand, itu bentuknya bakal kayak kapal karam. Nah, untuk stand-nya sendiri berbahan plastik, cuma dikasih tekstur seperti kayu. Seperti ini, hopefully kalian bisa lihat ya di kamera dengan jelas. Oke, lanjut. Kita juga mendapatkan baterai. Baterainya ini adalah Li-Ion baterai dengan voltage-nya 7,4 volt, kapasitasnya 1100 mAh. Nah, oke. Next, kita mendapatkan charger. Lalu berikutnya kita mendapatkan toolkit standar. Yang fungsinya mungkin untuk mengencangkan dan mengendurkan beberapa skru atau baut di sini. Lalu berikutnya kita juga mendapatkan semacam bumper atau apa sebutannya. Tunggu dulu. Ah, ini adalah Collision Avoidance. Bahannya dari semacam karet campuran plastik dan ujungnya ini membulat supaya pas dipakai main dan menabrak bagian tembok ataupun menabrak benda-benda keras lainnya, si bautnya ini nggak langsung rusak. Nah, ini ya tulisan Collision Avoidance-nya. Oke, masuk ke yang paling penting tentu saja remote control-nya atau transmitter-nya. Di sini transmitter-nya cukup sederhana karena hanya ada steering trim dan juga ada throttle trim. Lalu berikutnya power dan ada lighting. Karena di RC ini setahu gue kita bisa nyala atau matiin lampunya. Nanti kita akan lihat pada saat test drive ya. Eh, ada yang ketinggalan. Kita juga mendapatkan propeller tambahan. Dan yang terakhir tentu saja kita mendapatkan bautnya. Nah, itu tadi part yang kita dapat. Sekarang gue pengen bahas lebih dalam mengenai unit RC bautnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan mulai bahas dari bagian luar RC ini Jadi dari segi dimensi dan juga fitur-fitur apa aja yang ada di luarnya Sebelum kita nanti akan lihat bagian dalamnya juga Nah, kalau dari segi dimensi untuk speedboat ini Ukuran panjangnya adalah 36 cm Untuk lebarnya sendiri 9 cm Dan untuk tingginya 10,2 cm Jadi menurut gue ukurannya tidak terlalu besar dan cukup compact Oke, tadi kita udah bahas masalah collision avoidance Ini harus dipasangkan ya Jadi ini sifatnya plug and play Dan untuk fungsinya sendiri Kalau misalkan kalian bermain dan menabrak Seperti yang udah gue sebutkan tadi Tidak langsung menghantam bagian ABS plastiknya Oh iya, ngomongin bahan untuk bagian eksternal ini Tidak dituliskan bahannya apa Tapi rasanya mirip banget sama ABS plastik yang cukup tebel Dan untuk finishingnya sendiri Menurut gue pengecatannya cukup baik Nah, tadi yang gue belibet masalah lighting Ataupun lampu Di kit ini Atau di unit speedboatnya sendiri Ada 4 buah lampu 2 lampu di bagian belakang Dan juga 2 lampu di bagian depan Oke, bagian terakhir sih Di bagian belakang Di sini ada 3 komponen penting Yaitu propeller Untuk mendorong speedboatnya Supaya bisa maju Dan ini tersambung ke shaft Yang nanti kita akan lihat Di bagian dalam seperti apa Lalu berikutnya ada steering system Untuk ngebelokin speedboat ini ke kanan dan kiri Lalu yang terakhir adalah stabilizer fin Nah, stabilizer fin ini sesuai namanya Fungsinya untuk menstabilkan manuver dari boatnya Nah, itu aja sih bagian eksteriornya Sekarang kita akan buka ya Nah, kalau kalian buka bagian canopy paling atas Atau cup atasnya Akan ada penutup bagian kedua Dan ini fungsinya untuk membuat Bagian internal, bagian elektronik Ataupun motor terlindungi dari cipratan air Jadi sebagai waterproofing lah Walaupun setau gue Tidak ada bagian karet penahannya Tapi disini ada Bentuk seperti got Dan ini tuh Masuk secara seamless Atau secara sempurna Dengan gap yang ada di ABS plastik Jadi, bisa dibilang cukup kedap Walaupun tidak menggunakan seal karet Kalau kalian mau lebih aman Mungkin ya Boleh lah di seal karet Cuman gue rasa Hal tersebut Belum tentu harus dilakukan Karena yang namanya pabrikan Pasti dia udah ngukur kan Kalau dimainin di air Harusnya gak masuk Oke Ini lanjut ke bagian dalamnya Kita ada motor yang langsung tersambung Kepada bagian propeller shaft Di bagian belakang Untuk ukuran motornya sendiri Menurut gue sih cukup kecil Dan kalau claim dari Manual booknya RC ini bisa melaju dengan Top speed atau kecepatan maksimal Sampai dengan 25 km per jam Oke, lanjut Di depan ada bagian Controllernya Ini adalah bagian Receiver Jadi, sistem kerjanya Dari transmitter ini Atau dari remote control ini Akan mengirimkan signal Pada saat ngegas Berbelok Kepada unit controller di sini Oke, beralih dari sistem controller ini Yang terakhir adalah Bagian servo Nah, servo ini Fungsinya untuk mengendalikan Steering system dari Speedboat ini Kurang lebih partnya sih begitu aja Cukup simple Oh ya, ada satu tambahan fitur Yaitu fitur pendinginan Kalau kalian lihat Dari Bagian sini Ada selang Yang melilit ke bagian motor Dan ini fungsinya Untuk mendinginkan Mesin atau motor Dari speedboat ini Supaya pada saat operasional Tidak terlalu panas Nah, untuk baterainya sendiri Kalian akan mendapatkan Charger dan juga baterai Yang dipasangkan seperti ini Untuk pemakaiannya Sangat-sangat sederhana Kalian tinggal colok Ke kepala charger yang kalian punya Lalu indikatornya akan menyala Kalau masih merah Artinya baterai belum full Kalau hijau Artinya udah full Dan kalau baterainya udah full Kalian tinggal Pasangkan ke Unit remote controlnya Nah, seperti ini Setelah baterai terpasang Kalian tinggal tutup lagi Pastikan keempat Locking system ini Atau kuncinya tertutup dengan rapat Supaya benar-benar Kedap dan air Tidak bisa masuk ke dalam Dan bagian terakhir Tentu saja Tinggal tutup cupnya Lalu dipasangkan lagi Dan selesai Nah Kita akan beralih ke bagian remote-nya Atau transmitter-nya Nah, untuk transmitter-nya sendiri Tadi gue udah bilang Fiturnya cukup sederhana Ada steering system Ini untuk mengendalikan Arah setirnya Ke kanan atau ke kiri Dalam artian Sepuringan Jadi Bayangkan kalau misalkan Kalian coba jalanin Dan boat Kalian rasanya gak lurus Itu bisa diatur ke kiri Ataupun ke kanan Nah, kalau untuk throttle trim ini Fungsinya untuk mengatur Seberapa besar output Dari motor yang bisa dikeluarkan Jadi Kalau misalkan Kita puter ke kiri Atau yang artinya Paling kecil Jadi Pas kita gas pole pun Powernya Akan terlimit Atau akan terbatas Jadi kalau kalian mau Gas pole Gas abis-abisan Puter aja ke kanan Sampai maksimal Nah, disitu kalian akan Mendapatkan power Yang sepenuhnya Lalu berikutnya Untuk menyalakan Disini ada switch on off Jadi kalau mau dinyalakan Tinggal on aja Dan ini adalah Lampu atau lighting Jadi kalau kalian gak mau Pake lampunya Kalian gak mau ngeliat Lampunya nyala-nyala Kalian bisa matiin aja Nah, untuk transmitternya sendiri Kalian harus menggunakan Baterai ukuran A2 Sebanyak 4 piece Untuk menghidupkan Transmitter ini Sebagian besar Fitur ataupun komponen Dari remote ini Sudah gue bahas Sekarang udah waktunya Kita akan test drive Dan kita akan pindah Ke lokasi di luar Sekarang gue udah di luar Disini ada kolam renang Dan inilah tempat Gue bakal nyoba RC speedbootnya Baterainya udah kepasang Disini Nah, tapi ada satu fitur Yang pengen gue jelasin ke kalian Oke Gue kasih lihat ya Sekarang gue switch on Nah, tapi Kalau kondisi nyala Remote controller ini Belum bisa jalan Ini adalah fitur safety Yang gue pengen jelasin ke kalian Karena kalau kalian bisa Ngegas nih Kondisi di darat kayak gini Ada resiko Propellernya bisa melukai kalian Tapi Cara untuk hidupinnya Adalah di hidupin kalian Oke Kalau gitu Sekarang kita langsung Coba main ya Coba main ya selamat menikmati ini remote baterai selamat menikmati 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 selamat menikmati